Rizkida telah resmi menikah lagi dengan Hersa Rahayu pada tanggal 9 Desember tahun 2023. Rizkida memberikan mahar pernikahan berupa emas 12 gram kepada Hersa Rahayu. Di tengah momen bahagia, Rizkida justru menuai cibiran dari warganet yang mencibir soal mas kawin yang dinilai terlalu sedikit. Kembaran Ridoda ini tampak santai dan enggan menanggapi lebih terkait hal tersebut. Menurut Rizkida, ia pasti akan memberikan yang terbaik untuk sang istri setelah hari pernikahan. Dikatakan Rizkida, mahar pernikahannya yang diberikan sesuai dengan kemampuannya. Meski begitu, mantan suami Nadia Mustika itu diminta sang ibu untuk yakin mengambil keputusan meminang Hersa Rahayu. Terima kasih telah menonton!